Kasian, Nasdem terang-terangan tidak bisa kasih garansi Anies Paswedan jadi capres 2024, Anies jadi kelandangan politik, ditulis oleh teman redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Tapi kalau misalnya mau dimajukan jadi nomor dua, terbuka. Bisa diajukan ke Pak Prabowo, bisa diajukan ke KIB, itu terbuka. Tapi kalau nomor satu, dia akan kesulitan untuk cari teman, koalisi. Saya masih punya banyak lagi bukti soal inkonsistensinya ucapan dan tindakan Anies. Dan ini bahaya, jadi pemimpin pada level apapun bahaya. Indonesia jangan sampai bengong. Apalagi kalau sampai urusan pemimpin tertinggi, Indonesia kudu cerdas, waras, dan berkualitas. Ini kabar buat kita untuk memotret figur Anies kualitasnya seperti apa. Yang jelas, dia ahli menata kata, tapi dia juga juara terbaik sebagai gubernur yang terburuk dalam menata kota. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali, mengaku tidak mau memusingkan dengan taruhan politik dari pendiri lembaga survei Sirus Network, Hasan Nasbi. Hasan sebelumnya meyakini gubernur DKI Jakarta, Anies Waswedan, tidak akan mendapat tiket pada Pilpres 2024. Konsultan politik itu bahkan berani bertaruh mobil Alphard. Menurut Ahmad Ali, Nasdem tidak akan menanggapi pernyataan dari seorang yang bukan berasal dari pengurus partai seperti Hasan Nasbi. Namun, Ahmad Ali pada sisi lain belum bisa memastikan ketika ditanya kemungkinan Anies akan resmi diusung Nasdem menjadi capres 2024. Saat ini, kata mantan aktivis HMI itu, posisi Anies masih berstatus sebagai bacapres 2024 dari Nasdem, bersama dua tokoh lainnya yaitu Ganjar Pranowo dan Andika Perkasa. Menurut dia, Nasdem sadar, posisi menyambut Pilpres 2024 karena butuh rekan koalisi, belum mengusung kandidat. Dari situ, Nasdem belum bisa memastikan satu dari tiga nama bacapres untuk diusung pada Pilpres 2024. Jangan-jangan Anies cuma buat penghantar menaikkan nama Nasdem doang, atau bisa saja mengambil suara kadrun yang selama ini getal mendukung Anies. Hoalah nis-nis, kalau mau jadi presiden, ya jadi gubernur yang baik dulu, urus hal-hal yang penting demi kemajuan dan kebutuhan masyarakat. Jadi, gak bener cuma jualan janji doang, kerja nyatanya yang gak ada. Hasan Nasbi sebelumnya menyebut gubernur Rekai Jakarta Anies Paswedan sulit menjadi capres 2024, tetapi berpeluang diusung sebagai cawapres. Melalui akun TotalPolitik di Youtube dikutip jpnn.com pada Jumat 24 Juni, Hasan mengatakan kalau Anies mau jadi cawapres masih terbuka. Taruhan boleh, taruhan alpak juga boleh. Wah, ternyata Anies kena prank ombrewok. Hal tersebut cuma bikin Anies senang semalam doang dong. Mimpinya jadi presiden, nyatanya Nasdem belum tentu memberikan garansi Anies jadi capres. Meski beberapa waktu yang lalu, Presiden Jokowi Dodo menghadiri gelaran Formula E di Jakarta. Hasan Nasbi menilai itu bukan bentuk dukungan politik untuk Anies. Hasan menegaskan Presiden Jokowi pasti akan mengendorse semua calon presiden yang kemungkinan akan menggantikan dirinya. Gak bener berbakat dalam mengelola kata, tapi ia tidak berbakat dalam mengelola kota. Yang gitu kok mau jadi presiden? Nasdem juga sudah terang-terangan bahwa belum tentu Anies diusung jadi presiden. Gak bener mungkin sekarang sedang ketar-ketir nih, jadi geladangan politik. Sungguh kasihan Anies ini, gak punya partai tapi mimpinya mau jadi presiden. Bagaimana menurut Anda? Bagaimana menurut Anda? Terima kasih.